Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys lagi bersama kami di Marula channel apa kabar semuanya semoga selalu panjang umur dan berikan sekian banyak sampai tujuh turunan amin nyarabal alamin dan tentunya jangan lupa ngopi Oke guys di video kali ini kita akan melihat video yang paling keren dan terbaru ini ya Waduh ini asli gila banget terbukti 1000% air berbohong gila teman-teman sesama saksi air dulu waktu sidang pertama dulu ke 2016 mengakui bahwa dirinya dan air telah disuruh oleh itu rudyana untuk membuat kesaksian-kesaksian palsu yang mereka sendiri tidak mengetahui hal seperti itu ya Nah sekarang semuanya dibongkar gila bahkan air katanya sampai sampai saat ini nggak bisa ditemuin tadi mana air yang tersembunyi tak dah hilang dari bumi entah gimana kita nggak tahu ya Oke setiap pagi dunia beri langsung kembali kamu jahat eh kamu jahat eh Wow jahat-jahat saksi kamu palsu palsu saya bilang palsu kamu bohong di depan penyidik bohong kenapa kamu bohong di depan penyidik karena karena saya disuruh Pak disuruh oleh siapa disuruh dengan ayam so faru dia tuh tuh F lebih baik jujur lebih baik keluar memberi keterangan yang sebenar-benarnya ya daripada kita bohong cuman kita dihantui dengan kebohongan ya tenang hidup kita kasihan juga buat keluarga kita buat anak-anak kita juga nama baik kita juga bakal rusak tuh tuh emis dengar kamu keluar ya temuin saya saya tunggu kamu saya tunggu saya ingin segera yang tujuh orang itu terbebas ya ya saya ingin mereka yang tidak bersalah yang pernah mengalami penyiksaan yang mengalami berita bertahun-tahun itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang bedoh saya kamu diskenari Suruh lihat yang ngejar yang lemparin batu bawa bambu bawa motor berapa orang kamu dikasih tahu harus harus ayam apa parudiana yang nyuruh ya ayam sama parudiana yang bilang begitu masih motor ini itu juga saya kan enggak tahu sama-sama yang ngebutin nama-nama yang melakukan itu adalah Sufrid Eko Jaya Sudirman Eka Hadi itu siapa ini nama-namanya nama-namanya apakah salah tangkap kemudian disiksa kemudian jadi kagok mungkin karena sudah ditangkap asalnya dicurigai tetapi sudah susah mendapatkan bukti sudah susah mendapatkan pengakuan akhirnya dibuat skenario hmm waktu kasus PG kan kamu juga masuk dalam kan AF mengetahui PG ada disitu kalau di pemeriksaan di polda kan mengetahui PG ada disitu kamu dipanggil gak? dipanggil datang? datang ada AF juga disitu jadi waktu pemeriksaan PG kamu datang? datang ada AF juga menjadi saksi? menjadi saksi di BAP BAP kamu? di BAP saya ya saya berlaga semua lupa semua hampir lupa semua jadi saya lebih simpel dibandingkan AIP disitu pun pengen berkata jujur ya saya gak bisa apa-apa wow kamu punya kendang gak berkata jujur? pengen sekali kenapa tidak jujur? bingung pak kan kamu sudah menyesatkan penyidik polda yang kemarin bingung takut dan AIP nya pun kan yang di BAP yang sama kamu lebih lamanya kan AIP pak soalnya kan AIP kan bilang tau PG mengenali PG jadi dia yang lebih lama saya simpel loh pak kamu tau PG waktu itu jawab? gak tau saya pokoknya keterangan saya kemarin di BAP itu saya gak kenal nama-namanya saya gak kenal orang ini saya bilangnya begitu pertanyaannya hari ini Dirk kamu melihat lemparan? tidak kelemparan itu ada gak? gak ada orang melempar pakai batu gak ada? gak ada pengejaran empat motor dan mengejar Eki dan Vina ada gak? gak ada tuh tuh dengar tuh wow AIP waktu itu ketemu-ketemu kamu ngomong apa? ya gak banyak bicara sih pak terus wawancara AIP di Youtube saya kamu lihat? lihat terus kamu perasaannya gimana? ya perasaannya ya biasanya kadang bilang ayah benar benar saya gila yang kepala aja iya 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 ketika kamu lewat beli rokok ini untuk mensinkronkan dengan keterangan bantaan bahwa pak RT Pasen menyatakan kalau menyatakan pak RT Pasen mereka tidak tidur di rumahnya bener orang tidur di rumah anaknya kalau bener saya tidak melihat bener tapi yang paling bener keterangan yang dianggap menurut saya dugaan palsu tukah ada gak anak-anak nongkrong disitu ketika jam tidur? enggak ada jadi malam itu anak-anak itu tidak nongkrong diganggit enggak ada orang ya kamu beli rokok jam berapa? sekitar jam 7 sekitar jam 7 atau jam 8 anak-anak tidak nongkrong diganggit berarti kalau begitu bener anak-anak itu dirumah buni nih iya 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 setelah dirumah buni berumah Hadi setelah dirumah Hadi berumah anak nyampar lepas saya lagi ngingkronin siapa yang berkusta? nah kamu tau gak bahwa tuduhan terhadap mereka melakukan pembunuhan dan pemerkuasaan di belakang steam tempat kamu kerja? nah itu pasti gak pertanyaan saya mungkin gak terjadi pembunuhan dan pemerkuasaan disitu? kalau pikir sih gak mungkin sih pak jadi tidak mungkin ada pembunuhan dan pemerkuasaan disitu? sekali lagi saya nanya mungkin gak terjadi pembunuhan dan pemerkuasaan disitu? tidak mungkin ah tuh tuh dengar tuh kalau disitu kan pasti berisik berisik pasti pak pertanyaannya adalah habis kamu beli rokok sama ayah terus kemana? ya dicuci yang biasa sampai jam berapa? ya paling setengah jam saya pulang pak berarti habis beli rokok sekitar jam 8 lah ya jam 8 kamu ke tempat cucian ayah terus tidur? ya ada disitu sama saya yang merokok pak merokok sampai jam berapa? ya saya kurang lebih setengah jam lah saya pulang ayah tidur disitu? tidur disitu berarti peristiwa pengejaran tuh tidak ada dong? tidak ada ya kalau sekarang kamu udah ngomong begini ayah hidupnya menderita makanya lebih baik keluar kata saya ya tenang dengan tentu konsekuensi resiko kamu udah siap? semua udah siap ya ya seapes-apesnya kamu jadi terpidana kamu siap? mantap pokoknya sebelum saya keluar saya udah kuatin mental saya fisik saya udah kuatin mantap mantap kamu minta maaf jujur itu lebih baik ya sama yang orang yang tenang kamu buat 7 terbit 8 terbitana yang kemarin sudah diponis saya minta maaf yang sebesar-besarnya saya merasa bersalah saya merasa berdosa cuma sebenarnya dari hati kesil saya saya tidak mau melakukan ini cuma karena saya takut dan saya terpaksa melakukan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat dilakukan terbitana sudah di penjara terima kasih ya buat keluarga dede yang telah mendorong dede untuk berkata jika iya iya betul terima kasih banyak kamu dibikin berita acara ya pak nah dibikin berita acara ini para kamu bukan ya? saya gak pernah maaf makanya tanda tangan kamu oh ini oke sekarang tanda tangannya ini tanda tangan kamu bukan? kayaknya bukan ya pak tidak pak dari yang pertama jadi tanda tangannya pak kamu tanda tangan gak? tidak soalnya saya ke polda juga gak pernah hmm ke polda juga gak pernah ya kan jadi 2016 kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di polda tidak datangku tidak ada berarti tanda tangan yang di polda ini dinyatakan siapa yang bikin? tanda tangan palsu yang bikin siapa kira-kira? ini pasti ini ya yang bikin banyaknya kamu tau gak polda di jalan apa? gak tau sama-sama gak pernah ke polda kecuali yang kasus Peggy kecuali kasus Peggy kamu ke polda di kasus Lady kamu sudah memberikan keterangan kemarin kan? iya kemarin oke jadi kamu selama jam 2016 kamu ke polda gak tau? gak tau sama sekali tempat polda pun dimana sih oke mantap keren ya ini sepertinya ini sudah mulai terbongkar bentar lagi bintang-bintang yang ada di Jabar ini bakal berjatuhan ini ya nah itu yang harus didengar ya AF dan juga Kang Dede ini terbukti telah disuruh oleh Ibturudiana itu dia sendiri yang mengaku ya dan bahkan dia sendiri Kang Dede ini tidak pernah ke polda Jabar dan tidak pernah mendatangani BAP tersebut ya siapa yang mendatangani dia gak tau dapat polda sendiri pun Kang Dede pun juga gak tau ya nah ini adalah apa itu bukti nyata ya dari seorang saksi palsu yang ditunjuk oleh Ibturudiana saat itu ya nah guys gimana depan-depan kalian sampaikan di kolom antara sampai jumpa lagi di video-video thank you thank you thanks for watching